Hai guys welcome back Nah hari ini aku mau bikin ayam kalasan Kenapa aku mau bikin ayam kalasan Karena anak aku doyan banget dan suami aku juga doyan banget Nah ayam kalasan yang resep yang bakal aku bikin ini Ini tuh cocok banget juga ya buat anak-anak yang sedang empasi Sebab ini sih lembut ya dan juga gurih banget Enak banget Yuk kita langsung ke bahan-bahannya aja yuk Oke pertama-tama tentu ayamnya ya Nah ayamnya ini bebas ya kita mau memakai bagian yang mana Kalau aku karena doyannya paha Terutama paha atas gitu ya Jadi aku mau pakai paha atas ini sebanyak 1 kg Oke lalu kalau untuk bumbu halusnya Aku ada bawang merah sebanyak 5 siung Bawang putih 4 siung Kemudian lengkuas dan jahe Masing-masing 2 ruas Lalu ada biji ketumbar Nanti ini aku bakal pakai sebanyak setengah sendok teh Oke itu buat bumbu halusnya Lalu kalau untuk bumbu kasarnya ada daun salam sebanyak 4 piece Kemudian daun jeruk aku mau pakai 5 piece Cuman ini bagian tengahnya udah aku buangin ya bagian tulang-tulangnya Kemudian serai 1 piece ini udah aku memarin Oke kemudian kalau untuk bumbu-bumbu yang lain kita bakal menggunakan 2 keping gula merah Ya lalu santan ini kita bakal memakai kurang lebih 5 sendok makan Oke kemudian ada garam Lada Kecap manis ini kita juga bakal memakai kurang lebih 5 sendok makan ya Kemudian ada air Nah kalau air ini aku nggak pernah nakrim sih ya Tapi kurang lebih kayaknya sih 100-200 ml deh Oke Lalu juga ada pelengkap jeruk nipis Dari salah satu chef ya katanya kalau misalkan kita bikin sesuatu yang ada saus-sausnya gitu ada gravy-nya gitu Itu bakal menambah satu cita rasa yang lebih enak lagi kalau kita persin ini sedikit ketika kita udah selesai masak Gitu Nah first step kita harus menghaluskan bumbu-bumbunya dulu Oke karena aku nggak pintar ngulep Jadi aku menggunakan Thermomix Kalau kalian punya blender biasa juga nggak napa-napa Ya kita masukin bawang-bawangannya Lalu jahe sama lengkuasnya Sama Biji ketumbar Biji ketumbar ini kita perlu setengah sendok teh saja Supaya lebih wangi Oke Nah ini Mungkin sekitar 5 detik saja Speed 10 Mari kita lihat Wow lumayan tapi belum terlalu halus ya Nah ini aku scrape down sedikit ya karena dia belum terlalu halus Jadi aku mau nambah beberapa detik lagi 5 detik 5 detik Speed 10 lagi Oke Ayo go Nah kemendingan ya Cepet banget kan daripada ngulep Tangan juga nggak usah bau Yuk kita langsung ke kompor Ayo kita nyalain dulu ya apinya ya Kemudian Tunggu ini agak sedikit hangat dulu Baru kita masukin minyak Ya itu supaya pannya kita ini selalu aware Gitu Oke Ini aku masukin minyak gorengnya Aku memang kurang suka makanan oily sih Sembari tunggu hangat Ini bisa aku satuin dulu Supaya lebih gampang Sekarang kita masukin mungu halusnya ya Seperti kalau kalian pengen belajar masakan Indonesia ya Sebenarnya aku sendiri baru belajar sih Nah sebenarnya bumbu-bumbu yang perlu kita stand by-in di rumah itu sangat-sangat mudah Hanya perlu bawang merah, bawang buti, jahe, wang tuas, biji ketumbar, daun salam, daun jeruk, serai Banyak sih memang cuman Semua bahan-bahan yang barusan aku sebutin tadi itu Murah-murah banget ya Dan juga kasihatnya itu bagus banget untuk kesehatan kita Gitu Aku masukin yang bumbu kasarnya ya Daun salam, daun jeruk, serai Ini wangi banget sih Kita pumis sampai harum Bisa sembari kita masukin ayam-ayamnya ya Ini kan aku mau pakai bagian taha ya Jadi memang lemaknya ini juga banyak Minyak-minyaknya ini banyak Ini kurang lebih aku mau pakai 8 piece taha atas Kalau buat anak-anak yang sedang GTM ini aku senarain banget sih Karena emang enak banget Lembut, burih Aku diamin dulu Supaya lemak dari kulit-kulitnya ini bisa render sendirilah Bisa melelek sendiri gitu ya Ini kalau udah mulai agak-agak kecoklatan Bisa kita aduk ya Nggak usah sampai mateng ya Lalu ini kita bisa masukin gula Ini juga Air Airnya seberapa ya Pokoknya sampai menutupi ayam-ayamnya aja sih Sudah kira-kira begini Oke kalau dihitung sih kurang lebih sepertinya 400 ml Cuma tergantung juga ya dengan pan yang kalian gunakan ya Kira-kira aja sih Ini nggak ada hukum pakemnya mau gimana Tergantung selera kita juga Oke Nah sekarang kita bisa diamin ini Sampai dia mulai menyusul Oke Nah aku ya Di tahap ini kita juga bisa masukin kecap manis Ya Ini aku kira-kira aja ya Kurang lebih sih 5 sendok makan Dan juga Sedikit garam Jadi ini ceritanya bakal kita rebus dulu ayamnya Sampai dia empuk Sampai dia menyusut Dan warnanya jadi kehitaman Gitu Nah sembari kita menunggu ini Kita bisa menyiapin lauk sayurnya Oke Nah ini sudah 15 menit ya Direpus Oke Wanginya udah luar biasa banget nih Satu dapur Oke sekarang aku mau masukin Santen Nah santennya ini Aku masukin kurang lebih 5 sendok makan Yang aku lebih suka kalau dia gurih Bebas berkreasi ya guys ya Kalau masak itu benar-benar balik lagi ke seleranya kita Kalau udah kita aduk-aduk lagi Supaya gak pecah ya Harus diaduk Hmm wangi banget Nah menurut aku ini kurang hitam Jadi aku bakal nambahin kecap manis lagi Oke Karena kebetulan gula merah yang aku pakai Juga bukan tipe yang hitam banget gitu loh Agak kekuningan Jadi ya gitu deh Harus tambah sendiri Oke nah sekarang kita diemin lagi Mungkin sekitar 15-20 menit deh Sampai dia menyusut ya bumbu-bumbunya Nah ini kalian bisa lihat ya guys Ini tuh sudah nyusut dan sudah hitam banget Setelah step ini Kita tuh harus menggoreng ayamnya sebentar ya Supaya lebih gurih lagi Nah kalian bisa goreng menggunakan minyak Di atas kuali bisa Tapi kalau aku lebih prefer memakai airfryer Supaya lebih sehat Less oil Oke Nah kalau di airfryer paling sekitar 2-3 menit aja sih Di suhu 180 derajat Oke Nah ini aku masukin ya Kedalam airfryernya Ini kita goreng sebentar ya Ininya di 180 derajat Kurang lebih 2-3 menit lah Oke Look at that Super yummy Ayam kalasan is done Ini sih lembut banget ya Karena tadi kan kita udah rebus kurang lebih setengah jam Ini bagus banget nih buat anak-anak Lemaknya tinggi Nah kalau udah nih aku suka nambahin jeruk nipis Supaya lebih pol lagi wanginya Nah udah selesai Ayam kalasan Thank you for watching guys Thank you guys